Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya pada pertemuan 2 ini kita akan membahas materi mengenai ruang lingkup filsafat ilmu saya sendiri adalah Nasrul S.W.M.A sebelum kita masuk ke ruang lingkup filsafat ilmu ada baiknya kita akan membahas secara singkat filsafat ilmu apa itu filsafat ilmu yaitu telakah mendalam terhadap suatu ilmu nah telah mendalam ini bisa berkaitan dengan penelusuran pengembangan filsafat kemudian penelusuran dan menelidiki secara mendalam suatu ilmu kemudian berkaitan dengan sejarah perkembangan suatu ilmu kemudian hakikat suatu ilmu kemudian berkaitan dengan metode maupun manfaat dari suatu ilmu nah artinya disini adalah filsafat ilmu ini bisa digunakan dalam menelah ilmu-ilmu yang ada di sekeliling kita nah antara filsafat dan ilmu merupakan hubungan yang timbal balik artinya antara filsafat dan ilmu ini saling keterkaitan karena perkembangan filsafat pada masa silam yaitu pada zaman Yunani juga berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan di sana begitu juga sebaliknya perkembangan ilmu merupakan timbal balik dari filsafat nah kalau kita lihat disini bahwa hubungan ini sangat erat nah kita masuk ke ruang lingkup filsafat ilmu nah ruang lingkup filsafat ilmu itu sendiri dapat kita bagi menjadi tiga yang pertama ruang lingkup dalam bidang ontologi yaitu berkaitan dengan hakikat ilmu apa hakikat ilmu itu apa hakikat kebenaran dan kenyataan yang koheren dengan pengetahuan ilmiah nah ini berkaitan dengan esensi suatu ilmu kemudian pada ruang lingkup yang kedua itu berkaitan dengan epistemologi ilmu yaitu berkaitan dengan cara mendapatkan suatu ilmu yaitu nanti kita akan bicara tentang metode kemudian teknik dalam pengambilan atau suatu ilmu kita akan bicara tentang sarana dan tata cara menggunakan ilmu tersebut kemudian yang terakhir yaitu ruang lingkup yang berkaitan dengan aksiologi aksiologi ini berkaitan dengan manfaat manfaat atau nilai-nilai yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan nah artinya disini ruang lingkup filsafat ilmu itu dibagi menjadi tiga yang disebut dengan ontologi ilmu yaitu hakikat ilmu kemudian epistemologi ilmu yaitu cara mendapatkan yang ketiga aksiologi ilmu atau berkaitan dengan manfaat ada ahli lain yang menyebutkan dan ketiga ini disebut dengan dimensi yaitu dimensi ontologi dimensi epistemologi dan dimensi aksiologi begitu untuk materi selanjutnya atau materi lengkapnya nanti teman-teman akan menemukan pada materi e-learning dan beberapa materi yang akan saya share di e-learning ya cukup mungkin teman-teman bisa menggunakan buku referensi berikut untuk menambah kekayaan pengetahuan mengenai filsafat ilmu cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati